Sementara itu, pemirsa pemerintah kota Semarang berupaya melakukan berbagai inovasi untuk mendorong kebangkitan UMKM. Pelatihan desain dan kemasan digelar di Gedung Balai Kota Semarang. Selain mendapatkan pelatihan, 200 pelaku UMKM ini juga diberi pendampingan dalam mendesain kemasan produknya, serta memperoleh seribu kemasan sesuai desain yang telah ditentukan secara gratis. Poli Kota Semarang Hindrar Prihadi menekankan program tersebut akan terus dilakukan melibatkan UMKM lainnya, lantaran merupakan salah satu program prioritas di Kota Semarang. Menurut Hendi, sahabat akrab Poli Kota Semarang, munculnya gegesan program ini sendiri berawal dari pengalamannya saat menyambangi sejumlah pelaku UMKM di Kota Semarang. Dirinya mengungkapkan banyak menjumpai UMKM belum memiliki kemasan produk yang representatif. Ini program dedicated pembuatan, jadi kita kepingin untuk membantu UMKM mempunyai sebuah nilai tambah dengan pelatihan desain, packing, atau tempat produk mereka, sehingga harganya diharapkan semakin meningkat. Kalau harganya semakin meningkat, ya pasti keuntungan mereka tambah besar. Nah, kita buat pelatihan itu plus bantuan seribu bag pertama secara gratis. Sejumlah pelaku UMKM merasa senang dan berterima kasih karena telah memperoleh bantuan dalam mengembangkan usahanya. Harapannya semoga UMKM Semarang ini semakin besar, semakin maju, terus kami para pelatihan usaha juga dibantu dan bisa mengembangkan usaha kami. Mungkinan produk yang lama dengan adanya ini jadi lebih menarik. Terima kasih.